Jangan lupa subscribe guys Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Oke tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik Kali ini saya akan memberikan beberapa tips yang kalian bisa lakukan Untuk mengatasi baterai boros di HP Oppo Oke tips yang pertama yaitu Kalian bisa masuk ke menu pengaturan HP kalian Oke kalian masuk ke menu pengaturan atau menu setting HP kalian Kemudian disini kalian bisa memilih fitur baterai Oke pasti di setiap HP Oppo sudah ada fitur baterai tersebut Kemudian disini kalian bisa mengaktifkan modus konsumsi daya rendah Untuk mengatasi baterai boros di HP Oppo Disini kalian tinggal aktifkan Oke seperti ini Kemudian disini kalian tinggal lihat pengoptimalan baterai Kalian bisa aktifkan di aplikasi-aplikasi yang memakan daya baterainya Kalian tinggal aktifkan saja Kalian tinggal klik optimalkan Kemudian di bawahnya juga kalian bisa mengaktifkan perlindungan konsumsi daya Oke kalian tinggal aktifkan di aplikasinya saja Dan di bawahnya ini terdapat rincian penggunaan daya Rincian penggunaan daya terbesar yaitu ada pada WhatsApp Kemudian disini kalian bisa melihat beberapa persen daya yang telah digunakan Baik kemudian cara yang kedua yang kalian bisa lakukan Untuk mengatasi baterai boros di HP Oppo Yaitu kalian jika kalian menggunakan HP Tapi kalian tidak bersosial media Atau tidak kalian internetan atau browsing Kalian mematikan data seluler HP kalian Karena ini yang dapat menyebabkan baterai kalian boros Kemudian disini kalian juga harus mengaktifkan Atau kalian harus mengecilkan kecerahan layar di HP kalian Misalnya disini kalian tinggal kurangi kecerahan layar seperti ini Nah disini kalian bisa lakukan Yaitu juga kalian bisa mengaktifkan mode pesawat Jika kalian tidak ingin menggunakan data internet Atau kalian tidak ingin browsing Oke mungkin sekian tutorial Bagaimana cara mengatasi baterai boros di HP Oppo Semoga tutorial yang bermanfaat dan tipsnya bermanfaat Jika tutorial dan tipsnya kurang jelas Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke see you next time and bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya